Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa di hari yang pertama. Jadi saya mengucapkan kepada sahabat-sahabat, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan di tahun ini kita diberikan kesehatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai dengan nanti menyambut hari kemenangan. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kemurahan rezeki agar nanti pas lebaran sahabat-sahabat semuanya bisa kembali mudik berkumpul dengan keluarga-keluarga semuanya. Jadi di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, kejadian yang saya alami sendiri. Jadi kita seling aja ya. Jadi kemarin-kemarin sudah saya menceritakan kisah kiriman dari sahabat-sahabat yang ingin berbagi dan di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang saya alami di tahun 2010 yang lalu. Kisah kiriman dari sahabat-sahabat yang tinggal di dunia. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan kembali menceritakan salah satu pengalaman misteri yang pernah saya alami Yaitu di tahun 2010 yang lalu Jadi di tahun 2010 itu saya baru pulang dari Jakarta Kurang lebih 9 tahun lah saya menetap di Jakarta dan baru di tahun 2010 itu saya kembali pulang ke Jambi Jadi tempat saya tinggal di Jambi, saya tinggal di salah satu kabupaten, Kabupaten Muaro Jambi Yang mana untuk menempuh, untuk ke kota Jambi menempuh jarak kurang lebih sekitar 24 km Jarak 24 km itu melewati jalan lintas dan 18 km yang harus saya lewati itu merupakan jalan yang masih sangat gelap Kiri kanannya masih hutan belantara dan sama sekali tidak ada satupun lampu penerangan jalan Jalan itu kalau udah jam 10 malam ke atas sangat sepi dan jarang sekali dilewati warga Nah jadi kejadian ini terjadi di suatu malam ketika saya pulang dari Jambi dari tempat teman saya sekitar jam setengah 3 pagi Yang mana sebelum saya pergi pada malam itu pada sore itu sebelum saya pergi sekitar jam setengah 4 lah Saya berpamitan kepada bapak saya untuk pergi ke Jambi dan bapak saya berpesan Jangan pulang terlalu malam Pertama karena lampu motor yang saya kendarai itu putus Sudah beberapa hari tapi sudah beberapa hari putus namun belum sempat diganti Dan yang kedua bapak saya bercerita kalau beberapa malam yang lalu salah seorang warga di desa kami mengalami sebuah peristiwa yang cukup aneh Jadi sekitar jam setengah 9 malam warga itu pergi melewati jalan lintas Yang mana di jalan lintas itu terdapat sebuah pemakaman umum Pemakaman umum yang terletak berjarak lah ya Berjarak kurang lebih sekitar 4 km lah dari rumah saya Jadi ketika orang itu lewat di depan pemakaman umum itu Malam itu sekitar jam setengah 9 seperti ada yang melempar segumpalan tanah Segumpalan tanah ke arahnya yang sedang melintas mengendarai sepeda motor Hampir saja mengenainya Ketika dia tahu ada yang melempar tanah dari dalam kuburan itu Dia mencoba untuk memberanikan diri mengecek siapa yang melemparnya Apakah ada orang iseng yang melemparnya Jadi memang kondisi jalan masih lumayan ramai lah setengah 9 itu Dia memberanikan diri untuk mengecek ke lokasi pemakaman umum itu Sesampainya dia di lokasi pemakaman umum itu yang berjarak 4 meter lah dari bibir jalan Dia sama sekali tidak melihat ada seseorang yang berada di sana Nah ketika dia mengetahui gak ada orang yang di sana Dia langsung kembali menaiki motornya dan pulang Nah kejadian ini cukup mengebohkan warga dan Warga semakin malas melewati jalan lintas itu apalagi sudah malam hari Jadi warga menyimpulkan kejadian itu adalah kejadian misteri ya Atau sosok yang melempar tanah itu adalah sosok gaib penghuni dari pemakaman umum itu Nah ya memang jadi di jalan lintas yang menuju dari tempat saya tinggal dari rumah saya Sampai ke kota Jambi itu terdapat beberapa titik yang cukup angker Rawan kecelakaan lah terutama Nah jadi memang malam itu saya mengabaikan apa yang sudah diceritakan oleh bapak saya Sekitar jam setengah tiga pagi saya pulang dari Jambi melewati jalan lintas tersebut Yang mana dengan kondisi lampu sepeda motor yang mati Jalanan cukup gelap hanya diterangi oleh sinar bulan pada malam itu Yang mana kejadian ini terjadi Saya baru pulang dari Jakarta Sembilan tahun saya di Jakarta Dan selama di Jambi kurang lebih baru satu bulan setengah lah saya di Jambi Cuman mendengar kabar aja ya cerita-cerita dari teman-teman Kalau jalan lintas Jambi Pijuan lah ya Desa saya itu Pijuan namanya Jalan lintas Jambi Pijuan itu cukup angker Beberapa titik seperti di kilometer 18 Disitu sering kali terlihat pocong yang ada di pinggir jalan Disitu juga sering terjadi kecelakaan Jadi lokasi kilometer 18 itu penurunan tajam Penurunan tajam tanjakan dan langsung ada belokan ke kanan Jadi pas di penurunan itu Kalau arah dari Jambi menuju Pijuan sebelah kanan Dulu itu ceritanya Kisah dari warga disitu ada genangan air ya Polongan air lah Jadi sewaktu orang membangun jalan lintas itu Beberapa kali pekerja jalan disitu mengalami kejadian-kejadian mistis Mereka seperti melihat pocong Melihat seperti ada harimau yang sering mengganggu aktivitas mereka sedang bekerja lembur pada malam hari Namun apa yang diceritakan warga Apa yang diceritakan ayah saya ya Saya anggap itu cuma cerita aja ya Jadi pada malam itu saya lewat di jalan lintas itu sekitar jam setengah tiga pagi Yang mana memang pencahayaan yang saya dapat untuk melewati jalan yang cukup gelap Yang kiri kanannya masih hutan belantara Cuma dari penerangan sinar bulan pada malam itu Jadi tepat di kilometer 18 Saya lewat dengan pelan ya Kurang lebih ya 40-50 kilometer per jam lah ya Motor yang saya kendarai Ya karena gak berani ngebut juga Karena gak tau sulak beluk jalan ya Gelap lah pokoknya malam itu cuman ada sinar bulan Dan sama sekali tidak ada mobil atau motor yang melintas pada malam itu Nah ketika saya melewati kilometer 18 Yang kabarnya ya warga sering menceritakan Disitu sering terlihat pocong Pocong berdiri di pinggir jalan Kalau sekilas orang lewat Orang melihat cuman seperti tumpukan karung Tapi kalau diperhatikan itu adalah sesosok pocong Nah jadi pada malam itu Saya gak sekajah memperhatikan atau membuktikan lah Cerita dari warga Ah apa iya bener di kilometer 18 ini Pas diturunan itu ada pocong saya bilang Jadi memang saya mencoba untuk memperhatikan ya Sisi jalan di sebelah kanan saya lewati Pelan saya melewati turunan itu Pas begitu naik sedikit ketanjakan Saya memperhatikan arah ke sebelah kanan Nah sama sekali tidak ada apa-apa Sama sekali gak ada apa-apa Jadi begitu saya menoleh ke kanan Ketika saya menoleh ke kanan Itu memang gak ada apa-apa Disitu cuman ada semak ya Ada semak belukar Gak ada apa-apa Nah ketika saya kembali fokus ke lurus Begitu naik ke atas dan sedikit ada tikungan ke kanan Ya otomatis kembali bisa melirik ya Menoleh ke arah kanan Dan disitu pas saya melihat ke kanan Disitu baru terlihat ada sesosok pocong yang sangat tinggi Ini merinding saya Sesosok pocong yang sangat tinggi Dan pocong itu mengambang seperti mengikuti saya dari belakang Jadi saya pelan mengendari motor Pas di tikungan dan tanjakan itu Pocong itu seolah-olah mengikuti saya Memang jaraknya lumayan jauh lah Sekitar 30 meter lah Dari motor yang saya bawa Pocong itu seperti mengikuti Dan begitu saya melewati tikungan Nanjak ke atas sosok itu menghilang Nah tapi ya Karena melihat sosok pocong itu Dan saya juga sudah tahu ya Mendengar cerita dari warga Kalau memang pocong itu ada Saya gak panik sama sekali Ya dengan kondisi motor gak ada lampu Yang mana jalan juga cukup berbelok-belok ya Cukup gelap pada malam itu ya Saya cuek-cuek aja ya Saya cuma membaca doa aja lah Saya yakin kalau sosok itu gak ngapa-ngapain kok Gak ganggu Nah saya terus berjalan dari kilometer 18 Ya masih ada 10 kilometer lagi lah 10 kilometer lagi baru sampai ke rumah saya Nah saya terus berjalan pelan malam itu Memang sama sekali Di jam setengah 3 malam itu Sama sekali tidak ada kendaraan yang lewat Sangat sepi Nah saya melewati beberapa tikungan Dan akhirnya sampai ke satu tikungan yang cukup epic lah Satu tikungan yang cukup enak Kalau pada siang hari saya bawa motor itu selalu ngebut Jadi tikungan itu cukup landai dan letter S Seperti ini Nah jadi setelah melewati tikungan letter S tersebut Ada penurunan dan disitu Sering terjadi sebuah kecelakaan Nah baru-baru ini Terjadi kecelakaan pada saat Anak-anak lulus-lulusan sekolah Jadi korbannya Seorang siswa pria mengalami kecelakaan sepeda motor Dan meninggal di tempat Jadi setelah saya melewati tikungan yang cukup landai Melewati turunan Dan itu adalah jalan lurus Jalan lurus kurang lebih sekitar 1,5 km Itu bener-bener jalan lurus Nah di jalan lurus itulah Pada saat kelulusan SMA Salah seorang siswa mengalami kecelakaan Meninggal dunia disana Ini sama sekali gak ada di bayangan saya sebelumnya Dan warga pun gak pernah menceritakan Kejadian mistis yang terjadi di lokasi itu Di jalan lurus itu Jadi saya terus melewati jalan lurus itu Walaupun jalan itu lurus Dengan cahaya bulan yang cukup lah Untuk penerangan Ya karena sudah lumayan ramai lah Kiri kanan rumah warga Adalah lampu-lampu jalan ya Lampu-lampu toko ya Nah walaupun jalan itu sudah cukup terang Dan jalan lurus Saya sama sekali tidak memacu sepeda motor saya Saya masih stabil ya Dengan kecepatan 50 km per jam Saya terus berjalan pelan-pelan-pelan Dan tiba-tiba dari belakang Ada yang memotong saya Memotong saya dengan Ingat saya masih Dengan sepeda motor SMAX ya Sepeda motor Suzuki SMAX berwarna biru Dan yang mengendarainya adalah Seorang siswa Masih lengkap dengan tas Masih lengkap dengan baju putih abu-abunya Memotong saya dengan kecepatan sangat tinggi Dari belakang terdengar suara sepeda motornya Memotong saya dengan kecepatan yang sangat tinggi Nah pas dia memotong saya Seolah-olah dia meledek saya Dengan kecepatan tinggi itu Seolah-olah dia meledek saya Yang ada di sampingnya Dia seperti menaiki sepeda motor Itu seperti naik kuda Jadi dia berdiri Sambil menggoyang-goyang Sepeda motornya seperti ini Kata dia Sambil menoleh ke arah saya Kata dia Jadi motor itu diangkat-angkatnya gini Dengan kecepatan yang tinggi Saya melihat itu Cuman bisa menoleh Dan melihat dia berlalu Hilang Dalam hati saya bilang Wah ternyata ada yang Lebih nakal dari jaman saya sekolah dulu Ya senakal-nakalnya Saya jaman SMA dulu Paling malam pulang Jam 11 Jam 12 malam Ini kok setengah 3 pagi Baru pulang sekolah Nah Jadi setelah Sosok itu melewati saya Dengan meledek saya Dengan kencang Ngangkat-ngangkat motornya Nah tiba-tiba Sosok itu kembali lewat lagi Menyusul saya dari belakang Tapi kali ini dengan pelan 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 sekali Pelan ya Nah tepat Berdampingan dengan motor saya Disitulah saya baru jelas melihat Kalau motor yang digunakan Itu adalah motor yang sudah ringsek Saya masih ingat Ban depan dan ban belakang Sepeda motor yang digunakan Siswa SMA itu Seperti angka 8 Jadi memang bukan seperti motornya diangkat-angkat Memang kondisi ban motor itu Seperti angka 8 Jadi berjalan ini Duduk-luduk Duduk-luduk gitu Nah dan sosok itu melihat saya dengan senyuman Nah disitulah Saya baru sadar Kalau itu bukan sosok manusia Disitu saya langsung mengucap Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dan disitu saya sempat melontarkan Woy setan Saya bilang Jangan ganggu aku Saya bilang Saya bilang gitu Nah memang sosok itu gak mengganggu Sosok itu gak mengganggu Ketika dia melewati saya dengan pelan Ketika pelan-pelan-pelan Dan di depan saya dia menghilang secara tiba-tiba Namun saya sama sekali gak panik Sama sekali saya gak panik Saya terus membawa sepeda motor Saya pelan-pelan-pelan Dan akhirnya sampai ke rumah Nah sampai ke rumah Saya standarkan sepeda motor Saya sempat duduk dulu di teras Baru saya berani ngetok pintu Ya karena memang shock ya Saya memang ketakutan pada saat itu Tapi ketakutan yang saya rasakan Masih bisa saya kontrol Jadi saya gak panik Saya gak begitu tahu Kalau itu adalah sosok setan Atau sosok hantu Saya gak langsung ngebut Karena saya masih sadar Kondisi motor yang saya bawa Kondisi motor yang tidak menggunakan lampu Jadi sangat beresiko lah Kalau saya ngebut Jadi kurang lebih sekitar 15 menit lah Saya merokok Baru saya ketok pintu Nah ketika bapak saya membuka pintu Melihat wajah saya yang aneh Gak seperti biasanya Dengan wajah yang panik Seperti orang ketakutan Bapak saya langsung nanya Ngelihat apa tadi di jalan Bapak saya bilang Nah disitulah Pada malam itu sekitar jam 3 lah Saya menceritakan Apa yang saya lihat Saya melihat pocong yang tinggi besar Saya bilang Terbang mengikuti sepeda motor saya Dan saya melihat Anak SMA yang mengikuti saya Di jalan lurus Saya bilang Seolah-olah dia meledek saya lah Saya bilang Nah bapak saya bilang Alhamdulillah kamu masih inget Coba sempat kamu panik Kamu ikutan ngebut Karena takut melihat sosok itu Ya pastilah Terjadi Ini kecelakaan Karena panik Mengendarai sepeda motor Lampu motor juga gak ada Alhamdulillah lah Alhamdulillah lah Kamu gak panik Kamu bisa pulang lah Sampai ke rumah Ya itu setan Bapak saya bilang Ya gak ada lah Anak sekolah Pulang jam segini Jangankan anak sekolah Orang yang kerja aja Kalau udah kemaleman Gak berani deh pulang kesini Palingan dia nginep Bapak saya bilang Nah disitulah Bapak saya bilang Memang Itulah Kerjaan setan Untuk menggoda orang Apalagi Tempat yang saya lewat Itu adalah Tempat yang sering terjadi Kecelakaan Jadi setan itulah Kerjaannya Mengganggu orang Yang melewati jalan itu Membuat orang itu Panik Ngebut Jadi kecelakaan Nah Bapak saya bilang Yaudahlah Lain kali hati hati Udah dibilangin Jangan pulang malam-malam Jadi setelah Kejadian malam itu Bapak saya bilang Yaudahlah Kamu sering keluyuran Malam-malam Pulang tengah malam Kayak tadi malam Pulang jam 3 pagi Gelap-gelapan Dah cari dululah Bengkel Ganti dulu Lampu motor kamu Daripada gelap-gelapan Nanti Kecelakaan lagi Jalan disini gelap Kayak tadi malam kan Banyak yang aneh-aneh Di jalan Biar tau rasa lah Kata dia Jadi Sekitar jam 2 siang itulah Saya pergi Nyari bengkel Dan Kebetulan Ada sebuah bengkel Yang Lokasinya Gak jauh Dari kejadian Tadi malam Saya melihat Penampakan hantu Yang menggunakan Sepeda motor itu Jadi Saya mampirlah Di bengkel itu Ya karena Bengkel itu Yang punya orang Minang Orang Padang Jadi Jadi saya manggil dia Udah Ya bengkel Udah Jadi Saya ganti motor Saya ganti lampu lah Di bengkel Udah Jadi sambil Benerin lampu Sepeda motor Saya yang putus Saya coba Nanya-nanya lah Sama Udah Karena memang kebetulan Bengkelnya di pinggir jalan Dan lokasi Bengkel itu Gak jauh Dari tempat Kejadian saya melihat Hantu Semalam Ya kurang lebih sekitar 200 meter lah Jadi Saya coba tanya lah Sama Udah itu Udah udah lama ya Buka bengkel disini Dia jawab Ya udah lumayan lama lah Udah beberapa tahun lah Dia bilang Nah selama udah Buka bengkel disini Pernah gak Ngalami kejadian-kejadian aneh Kejadian aneh apa Dia bilang Ya kejadian Kayak ngeliat hantu Atau ngeliat penampakan lah Diganggu sama hantu Gak pernah lah Gak gitu dia Disini kan Sering kecelakaan Gak gitu dia Nah jadi Udah itu cerita kepada saya Jadi pada Suatu sore lah ya Sekitar jam Setengah tujuh lah Setengah tujuh Dia beres-beres bengkelnya Pengen nutup bengkel Jadi Ketika dia beres-beres bengkel Jadi dia melihat ada Seorang Anak SMA Dia bilang Sedang dorong motor Sedang dorong motor Dan disitu dia lihat motor Dari Siswa ini Anak SMA ini Dalam keadaan rusak parah Seperti kecelakaan Namun dia Orang yang ngedorong motor ini Sehat-sehat aja Dia dorong motor Nah disini anehnya Motor itu mati total Didorong dengan keadaan rusak parah Tapi orang ini gak mampir ke bengkel Dia cuman lewat aja Dia cuman lewat Nah disitu udah itu Melihat motor itu Berwarna biru Berwarna biru Lewat aja dari bengkelnya dia Dia juga Gak berani Negur Gak berani apa Dia cuman perhatikan Sambil beresin Kunci-kunci Peralatan bengkelnya Dan Akhirnya bengkelnya ditutup Nah sekitar jam Setengah sembilan malam Dia masih nonton TV Di teras depan rumahnya Jadi bengkelnya di depan rumah Ditutup dengan pak garseng Nah Jadi bengkelnya cuman berjarak Berukuran sekitar 5 meter lah ya 5 x 3 meter Nah dari bengkel itu ada teras Ada teras rumah Dan barulah masuk ke ruang tamu Jadi dia sedang nongkrong di teras rumah Sambil ngopi sambil ngerokok Jam setengah sembilan malam Itu tiba-tiba terdengar Seperti ada orang yang menggedor Pintu bengkel Berkali-kali seperti ada yang menggedor-gedor Seperti orang yang perlu bantuan Perlu bantuan motor rusak Jadi Dia yang cuman menggunakan kain saru Menyalakan lampu bengkelnya Dan membuka rantai Buka rantai Buka gebok Ketika dia buka pintu bengkel Terlihat Orang yang tadi sore Menjelang maghrib Mendorong motornya Motor itu Ada di depan bengkel si Uda Dan Orang yang menggunakan baju SMA itu Cuman duduk di Jadi Di depan bengkelnya itu ada bangku-bangkuan Yang terbuat dari ban Cuman duduk disitu Ketika ditanya Ada apa deh Cuman nunjuk ke arah motornya Yang dalam keadaan Rusak parah Seperti kecelakaan Jadi ya udah tau lah ya Mungkin motornya rusak Jadi dia ngambil baju ya Karena saat itu dia gak pake baju Dia masuk lagi ke dalam rumah Pake baju dan dia keluar lagi Ketika dia keluar Motor dan sosok anak itu Sosok anak SMA itu Sudah tidak ada lagi Disitu dia mencoba melihat Ke kiri ke kanan Celingak-celinguk Dengan kondisi jalan Yang sudah mulai sepi Jam setengah sembilan malam itu Dan gelap Gak ada siapa-siapa Dia bilang Kemana lah anak tadi Jadi Lumayan lama lah ya Sekitar 10 menit Dia masih nunggu Dengan keadaan bengkel terbuka Dan sambil ngerokok Jadi Sambil dia merokok Menghadap ke jalan Disitu dia melihat Motor yang Dalam keadaan rusak Yang tadinya Markir di depan bengkelnya Dengan anak SMA Tiba-tiba lewat Dengan keadaan ngebut Nah Saat dia melihat Motor itu ngebut Dan Dia jelas Dia bisa memastikan Kalau Motor yang Lewat ngebut itu Sama dengan motor Yang dilihatnya Sore tadi didorong Dan motor yang barusan Ada di depan bengkelnya Dengan anak SMA Yang mengetok-ngetok Pintu bengkelnya Nah Melihat itu Dia langsung menutup Bengkelnya Dan Masuk ke dalam rumah Jadi setelah Udah menceritakan Kejadian itu Saya juga Menceritakan Nah Tadi malam dah Persis dengan Apa yang Udah alami Saya bilang Saya lewat bengkel Saya lewat bengkel ini Nah Kurang lebih 200 meter Di depan lah Saya bilang Tiba-tiba ada Anak sekolah Menggunakan motor Berwarna biru Dengan kondisi Rusak parah Tiba-tiba Memotong motor saya Dengan keadaan Seperti meledek Hii Hii Tiba-tiba Ngebut dan hilang Gak lama Gak lama berselang Tiba-tiba Muncul lagi Dari arah belakang saya Nah Disitulah Saya memastikan Kalau itu setan Iya Itulah Setan yang Sering nampak Di tempat ini Nah Kejadian ini Juga dulu Pernah dialami Ketika ada Orang ya Sepasang suami istri Dari kampung Sebelah lah Jauh jaraknya Lumayan jauh lah Jaraknya dari Kampung saya Jadi Orang itu Pengen pergi Ke pasar subuh Sekitar jam Setengah Empat pagi Lokasinya Agak jauh Dari lokasi Bengkel Yang saya bilang Didekat tikungan itu Didekat tikungan Leter S itu Jadi ceritanya Bapak-bapak Dengan ibu-ibu itu Berboncengan Di subuh hari itu Pengen ke pasar subuh Nah Ketika di tikungan itu Dia melihat Seperti Ada anak sekolah Yang mendorong Sepeda motornya Jadi Ketika dia sudah Melewati Anak sekolah itu Udah jauh Dia baru sadar Dan istrinya bilang Pak-pak Kasian pak Anak sekolah Subuh-subuh Mau dorong Ngedorong motor Mungkin motornya Mau go Yuk kita bantuin Nah Ketika Sepasang suami istri ini Berniat untuk Membantu Anak yang mendorong motor ini Karena kasihan ya Pagi-pagi Anak sekolah Udah dorong motor Jadi dia putar balik Ingin menghampiri Anak sekolah itu Dan Ketika dia putar balik Anak sekolah itu Tidak ada lagi disana Ya mustahil ya Kalau hilang secara tiba-tiba Mustahil Karena jalanan itu Nggak ada tempat Untuk masuk ke lorong Itu nggak ada Jadi di pinggir jalan itu Memang semak belukar Masih hutan kiri kanannya Nah Jadi setelah dia mutar Anak itu udah nggak ada lagi Dia tahu lah Kalau itu Setan ya Dia langsung putar balik Dan ngebut Dan anehnya Ketika di dekat Kilometer 18 Ketika dia Penurunan Dan ingin naik ke atas Dia berpapasan Dengan anak Anak SMA Yang tadi Mendorong motornya Nah disitulah Dia baru bisa memastikan Kalau itu Benar-benar setan Jadi Orang Kedua orang ini Menceritakan Kejadian ini Ketika dia sedang Nempel ban Di bengkelnya Udah Sama yang seperti Saya tanyakan Kepada Udah Waktu pertama kali Saya ketemu Udah Pernah nggak Udah Mengalami Kejadian aneh Selama buka bengkel Di sini Nah Saat itulah Udah menceritakan Pengalamannya Dan Sepasang suami istri ini Menceritakan pengalamannya Di situ Jadi memang Jalan itu Jalan itu Memang cukup angker Sering kali Terjadi kecelakaan Allah wa'alam lah Sosok Penampakan anak SMA itu Sosok siapa Saya juga Nggak berani memastikannya Tapi Yang saya lihat Itu adalah Sosok arwah Arwah dari Korban kecelakaan tersebut Jadi di sini Udah pernah Mengalami Peristiwa Yang mana Peristiwa ini Terjadi Dua malam Atau Dua hari Sebelum saya Mengalami peristiwa Melihat Hantu anak SMA itu Jadi peristiwanya Hampir sama Dengan kejadiannya dulu Jadi Udah sudah Nutup bengkelnya Nutup bengkelnya Tapi Baru begitu Bengkel itu ditutup Baru pintunya ditutup Udah baru Mau masuk ke dalam rumah Terdengar suara ketukan Tok 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 Dah Udah Dah Buka dah Dia manggil ya Seperti Suara anak laki-laki Siapa Kata si Udah kan Dah Buka dah Nabal ban Dia bilang Iya siapa Kata Udah Nah jadi Udah ini mengatakan Kalau orang-orang setempat Yang memanggil dengan Sebutan Udah Atau memanggil Udah Nah itu orang yang kenal Yang pastinya kenal Nah disini Si Udah mencoba Menanyakan dengan orang Yang ngetok-ngetok pintu itu Mengetok-ngetok pintu bengkel itu Menanyakan Siapa Gitu kan Jadi orang itu masih mengetok Dah Dah Buka dah Tolong dah Siapa Kata si Udah Jaka dah Jaka Nah Si Udah bingung Jaka siapa Jaka Yaudah lah Karena dia sudah Menyebutkan namanya Si Udah ini Membukakan Pintu bengkelnya Dan tiba-tiba ketika Udah membuka Pintu bengkelnya Sama sekali Tidak ada orang Yang berada di Bengkelnya Nah Kejadian inilah Jadi si Udah Mengatakan kepada saya Ya mungkin itu Arwah Jaka Yang meninggal Kecelakaan Di lokasi ini Ya memang banyak sekali Anak-anak sekolah lah Terutama Bukan kejadiannya Sekali dua kali Hampir setiap tahun Di jalan lurus itu Kerap kali terjadi Kecelakaan Yang menewaskan Siswa SMA Ya udah gak tau lah Entah kecelakaan Di tahun kapan Entah kecelakaan Kapan Yang ada korbannya Bernama Jaka Tapi Pengalaman ini Benar-benar Saya alami Dan Membuat saya Cukup Merinding Cukup merinding Karena Ya cukup aneh Juga lah Kejadian ini Bukan cuma Saya aja yang mengalami Tapi ada Beberapa orang lain Yang mengalami Di lokasi Kejadian yang sama Jadi demikianlah Sebuah kisah misteri Sebuah pengalaman pribadi Yang saya alami Ya insyaallah Kedepan saya akan Membagikan Masih banyak Masih banyak Cerita-cerita misteri Yang saya alami Jadi terima kasih Untuk sahabat-sahabat Yang telah mendengarkan Kisah misteri Yang saya ceritakan Terima kasih juga Kepada sahabat-sahabat Yang telah mengirimkan Kisah misteri Yang saya ceritakan Jadi untuk Sahabat-sahabat semua Selamat menunaikan Ibadah puasa Mohon maaf Jika selama ini Ada salah-salah kata Ada ucapan Yang menyinggung Perasaan sahabat-sahabat semua Yang tidak berkenan Di hati sahabat-sahabat semua Saya mohon maaf Saya Riwijaya mengucapkan Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih